Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya yang untuk pembahasan penyetelan reaksi yang ini penyetelan reaksi redox masih tetap dengan menggunakan metode bilangan oksidasi yaitu, ini dalam sesuatu bahasa ya untuk soal yang ketiga sampai nomor limanya oke, yaitu soalnya Cl2 plus IO3 min jadi Cl min tambah IO4 min oke, step yang pertama kita harus setarain dulu ya atom-atomnya, oke, disini perhatian ya disini Cl2, disini Cl1 berarti kita harus setarain jumlahnya makanya disini 2 Cl koefisiennya dikali 2, oke sedangkan ini I-nya kiri-kanan sama oke, sedangkan O-nya nggak usah nanti belakangan, jadi O itu sama atom-H itu itu nggak perlu, nanti belakangan biasanya sih O sama H itu nggak mengalami perubahan biloks step yang kedua yaitu kita cari biloks masing-masing Cl2 ini kan merupakan molekul unsur kalau molekul unsur atau unsur yang berdiri sendiri itu biloksnya 0, oke terus IO3 min, ini nanti jumlah biloksnya itu sama dengan min 1 karena ini merupakan ion poliatom oke, jadi O itu kan satunya min 2 berarti ada 3 min 6 berarti I-nya harus plus 5 supaya hasilnya min 1, oke sedangkan ini Cl, Cl min kan dia ion berarti biloksnya itu adalah sebanyak muatannya berarti min 1 IO4 itu berarti jumlahnya bakal min 1 berarti kalau O itu kan satunya min 2 berarti ada 4 min 8 I-nya plus 7, oke terus kita lihat nih perubahannya O-nya kan disini 0 sedangkan disini untuk satunya kan min 1 karena disini 2 atom selnya berarti dikali 2 menjadi disini min 2 berarti dia turun turunnya sebanyak 2, oke sedangkan disini I-nya itu biloksnya plus 5 di kanan I-nya plus 7 berarti 5 ke 7 dia naik oke naiknya berapa? naiknya 2, oke setelah itu, step yang ketiga kita setarain jumlah biloksnya itu dengan mencari KPK-nya kalau yang ini tadi naik 2 ini turun 2 sorry, ini turun 2 ini naik 2 berarti sama-sama 2 dong berarti kita nggak perlu kalikan berarti dia tetap seperti keadaan semula oke Cl2 tambah O3 2 Cl min jadi O4 setelah itu tahap yang keempat baru kita setarain muatannya yaitu dengan menambahkan ion O-nya ya kan? tapi terlebih dahulu kita hitung dulu muatan di kiri kanannya disini kan min 1 nih sedangkan disini 0 berarti di sebelah kiri muatannya min 1 sedangkan di sebelah kanan ini kan 2 Cl min berarti coefficient dikali muatannya berarti disini ada muatannya min 2 sedangkan disini ada min 1 berarti di sebelah kiri itu muatannya ada min 1 di sebelah kanan muatannya yaitu ada min 3 oke supaya dia sama supaya dia sama berarti kita harus tambah O-nya itu sebelah kiri oke sebanyak yang kurangnya berarti sebanyak 2 O-min kan 2 O-min berarti kan min 2 nih tambah min 1 min 3 berarti sudah sama dengan sebelah kanannya min 3 oke setelah itu kita menghitung atom H-nya yaitu dengan menyeterakannya dengan menambahkan ion bukan ion dengan menambahkan molekul H2O oke kita hitung H-nya dulu ya disini H-nya itu cuma ada 2 yaitu dengan penambahan O-min tadi sedangkan di sebelah kanan enggak ada ya kan berarti kita tambah tom H-nya di sebelah kanan pintar sebanyak 2 ya oke berarti 2-nya itu kan indeksnya H itu kan udah 2 nih dalam H2O berarti kita nambah molekul H2O-nya cuma 1 doang oke jadi ditambah H2O oke gampang kan sekarang soal nomor 4 ya oke soal yang keempatnya yaitu 4 ClOH3 ditambah H2O2 menjadi ClO42-min ditambah H2O ini dalam suasana bahasa ya jadi kita setarain dulu oke jumlah atom-atomnya disini R-nya 1 disini 1 sama ya sedangkan disini nah berarti ini ya dari soal-soal sebelumnya itu atom H sama O-nya kita gak pedulikan kan karena dia gak melakukan perubahan redox tetapi itu pada umumnya oke jadi H sama O itu gini atom H itu pada umumnya biloxnya plus 1 tetapi suatu saat kalau misalnya dia bereaksi dengan logam itu dia biloxnya sama dengan min 1 oke ya sedangkan O-sigen juga sama O-sigen itu pada umumnya dia min 2 tetapi dia bisa juga menjadi min 1 bisa min setengah oke tergantung dengan siapa dia bereaksi jadi ini disini kita samain atomnya oke ya jadi dikalikan 2 supaya O-nya kiri kanan sama oke kalau ini gak ngaruh nanti dulu ini dulu oke setelah itu kita cari biloxnya disini kan CR-nya disini O-nya ada 3 dikali 2 kan menang H-nya ada 3 dikali 1 kan plus 3 berarti CL-nya plus 3 karena kan jumlahnya nanti bakalan 0 nah ini dia sedangkan disini jadi ikannya H itu kan plus 1 jadi kalau dia ada 2 berarti plus 2 oke ya plus 2 berarti jumlah oksigennya harus plus 2 dong ya kan untuk O-nya jadi plus 2 sorry sorry bukan plus 2 minus 2 minus 2 untuk 2 atom O berarti satunya berapa nah ini dia min 1 karena kan pada momenya kan dia min 2 tetapi disini min 1 dia oke ya hati-hati ya terus disini ini CR-nya kan CR-O4 2 min ini adalah polion berarti kita lihat dulu nih ini kan O-nya ada 4 nih berarti kiri 2 min 8 berarti nanti jumlah totalnya ini bakalan min 2 berarti CR-nya plus 6 oke sedangkan disini O-nya kan min 2 nih min 2 berarti H-nya plus 2 karena dia ada 2 oke kita lihat penurunannya disini CR-nya plus 3 disini plus 6 berarti naik 3 oke mengalami reasiosidasi disini O-nya itu min 1 untuk satunya disini O-nya ada 2 berarti min 2 oke min 2 untuk 2 atom O sedangkan disini O-nya itu ya kan untuk satunya kan min 2 nih berarti untuk 2-nya min 4 berarti min 2 ke min 4 berarti dia turun 2 oke ya setelah itu kita setarain perubahan biloksnya yaitu yang tadi 3 sama 2 3 sama 2 kan KPK-nya 6 berarti yang 1 dikali 2 yang 2-nya dikali 3 oke sehingga hasilnya itu kan menjadi 2 CR-nya itu jadi kali 2 berarti 2 CR-OH3 CR-nya yang ini juga sebelah kanan juga dikali kovisinya jadi 2 CR-O4 sedangkan yang H2O2 sama H2O itu dikali 3 oke hasilnya 3H2O2 sedangkan yang ini yang H2O kan 2-2-2 nih kovisinya 2 berarti dikali 3 dia menjadi 6 6 H2O oke setelah kita menyetarakan biloksnya berarti sekarang menyetarakan muatannya di sebelah sini kan ini kan termasuk senyawa berarti biloksnya 0 yang H2O2 juga senyawa berarti dia 0 berarti di sebelah kiri biloksnya itu 0 sedangkan di sebelah kanan ya kan ini kan ada 2 min berarti ada kovisinya berarti dikali kan ya berarti min 4 H2O itu dia 0 oke berarti di sebelah kiri ada min oh sorry di sebelah kanan ada min 4 berarti di sebelah kirinya juga harus menempat dong ya makanya H4 OH min nya kita tambah di sebelah kiri supaya sama-sama minus oke terus selanjutnya step yang kelima yaitu kita menyetarakan atom H nya yaitu dengan menambahkan H2O sekarang kita hitung H nya disini H nya ada berapa ada 6 ya karena kan ini 3 dikali 2 ada 6 disini ada 6 juga 2 dikali 3 6 disini ada 4 nih ya kan sedangkan di sebelah ini kan yang kita tambah ya coba dihitung oh bukan ini tadi soalnya ada H2O tadi soal yang ini oke disini ada 12 kalau kita jumlahin ini berapa nih 10 tambah 6 16 di sebelah kiri atom H nya sedangkan di sebelah kanan atom H nya di 12 berarti di sebelah kanan itu bakalan butuh berapa butuh berapa butuh 4 ya oke makanya kita tambah H2O nya yaitu sebanyak 2 H2O karena kan 2 dikali 2 4 berarti kita butuhkan itu 4 atom H nya setelah itu ini kan bisa digabung nih oke jadi kita satuin aja jadi 2 Cl OH 3 ditambah 3 H2O ditambah 4 OH min dia bakal menjadi 2 Cl O 4 2 min ditambah oke ini sama-sama ya menjadi 8 H2O oke sekarang kita lanjut soal yang ke 5 soal yang terakhir ya oke soal yang ke 5 ZN ditambah NO 3 min menjadi ZN O 2 2 min ditambah NH 3 ini dengan sesana basah oke seperti biasa kita harus seterahin dulu oke lihat dulu ya kiri kanan sudah sama sudah sama ya ZN sama-sama 1 nih N nya juga sama-sama 1 oke step yang kedua kita cari biloks masing-masing ZN ini unsur berarti biloksnya 0 oke NO 3 min berarti kan min itu adalah min 1 ini berarti jumlah total biloksnya O nya untuk 1 nya min 2 ada 3 min 6 berarti N nya harus plus 5 oke sedangkan ini ZN O 2 2 min ini 2 min ini berarti adalah jumlah biloks antara ZN sama O oke O nya itu ada 2 disini berarti totalnya menjadi min 4 dong berarti ZN nya harus plus 2 oke plus 2 tambah min 4 kan min 2 oke sedangkan disini H itu kan dia biloksnya kan plus 1 ada 3 menjadi plus 3 sedangkan ini adalah senyawa berarti jumlah biloksnya itu dulu 0 berarti N nya harus min 3 oke kita lihat perubahannya ya ini ZN nya 0 ini ada plus 2 berarti naik 2 oke sedangkan disini N nya itu plus 5 disini N nya min 3 berarti dia turun turun berapa nih turun 8 ya oke bukan turun 3 turun 8 oke selanjutnya kita setarakan yaitu dengan mencari KPK nya yaitu antara 2 sama 8 berarti KPK nya 8 dong ya kan berarti yang 2 tadi yang kenaikan 2 tadi itu dikalikan 4 sedangkan yang turun 8 tadi itu kita kali 1 oke sehingga hasilnya jadi 4 ZN ditambah ini kan karena dikal 1 NO3 nya nih menjadi NO3 yang ZNO2 nya itu kali 4 oke sedangkan ini tetap kali 1 terus step yang keempat step yang keempat yaitu kita mau apa menyetarakan muatannya lihat dulu ya disini kan muatannya min 1 ini 0 nih ingat ya karena dia unsur disini awalnya dia 1 min 2 min 2 nih min 2 muatannya tapi ada koefisiennya 4 berarti dikalikan ya jadi disini muatannya min 8 di sebelah kiri min 1 di sebelah kanan min 8 berarti belum balance dong makanya kita tambah OH nya itu OH itu kan berbuatan min di sebelah kiri sebanyak 7 oke 7 OH min oke setelah itu step yang terakhir kita menyetarakan atom H nya dengan menambahkan molekul H2O oke tapi kita hitung dulu H nya ya yang ada di sebelah kiri kanan disini kan tadi dengan penambahan OH min berarti H nya bertambah sehingga di sebelah kiri terdapat 7 atom H sedangkan di sebelah kanan oke ada NH3 ya hati-hati ya harus teliti disini ada atom H ya oke berarti hanya disini ada 3 perhatiin di sebelah kiri atom H nya ada 7 di sebelah kanan atom H nya ada 3 berarti belum balance dong belum sama oke berarti kita harus tambah H2O di sebelah kanan itu sebanyak 4 oke H2O kan hanya udah ada indeksnya nih udah 2 atom berarti dia butuh 4 berarti kita butuh 2 lagi ini dong molekul H2O nya sehingga yang kita tambahkan itu adalah molekulnya 2 H2O oke jadi hasilnya seperti ini ya oke demikian untuk hari ini demikian untuk pembahasan metode persamaan reaksi redox yaitu untuk baik untuk metode bilangan oksidasinya dan juga setengah reaksinya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati